Dan berikutnya pemirsa dalam sidang dimana Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menanyakan kepada mantan Karo Provos Bedi Ali mengenai keterangan Putri kepada Provos pada tanggal 8 Juli 2022. Ya Bedi Ali mengatakan Putri dan Sambo kompak bercerita pelecehan seksual sehingga berbuntut adu tembak Eliezer dan Yosua. Apa yang diceritakan oleh Saudara Putri pada saat ini? Waktu itu Ibu Putri turun dari atas, jadi ada ruangan, saya, Santo, sama Pak FS. Mohon maaf Ibu, kira-kira apa yang terjadi yang Ibu alami terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah Duren Tiga? Jadi Ibu Putri waktu itu nangis, nangis saya tanya sama Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Jadi beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau baru pulang dari Magelang, pakai celana pendek, istirahat di rumah Duren Tiga, sedang santai-santai, habis itu nangis lagi, habis itu Pak FS menambahkan lagi, bercerita lagi. Habis itu saya tanya lagi, gimana ceritanya? Selanjutnya si almarhum Joshua itu melaksanakan pelecehan. Sehingga beliau berteriak, selanjutnya almarhum itu keluar. Apa yang diceritakan tentang pelecehan itu? Di pegang-pegang. Di pegang-pegang. Atas peristiwa kayak gini, saudara merasa dibohongi? Iya, Yang Mulia. Bagaimana perasaan saudara sampai akhirnya kayak gini? Sedih. Sedihnya? Ya, yang paling menderita itu anak istri saya. Kenapa? Iya. Kalau saya mungkin tegar, tapi sampai saat ini anak istri saya itu sok. Mau sidang ini mungkin melihat sok. Kenapa sok? Iya. Iya.